A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Karena kita, keluarga kita, kerabat kita dimudahkan untuk mendapatkan jodoh Jadi judulnya kenapa anak dan generasi kita sulit jodohnya Terutama di zaman ini Serta renungan bagi ayah bunda Karena salah satu yang bikin jodoh agak susah Ada pengaruh dari kedua orang tuanya Dan orang tuanya yang, terutama ayah Yang perlu juga mencarikan jodoh untuk putrinya Nanti kita bahas Berapa kali kita mendengar berita ya Orang sulit jodohnya ya Terutama para wanita Jadi saya mendapatkan fenomena Kalau kita buka biro jodoh Dulu saya pernah buka biro jodoh ya Buat comblang gitu ya Itu yang daftar itu Akhwat 100 Ihwan 3 atau 5 Yang 3 sama 5 ini pun gak jelas maju mundur Ini kamu nikah apa enggak gitu ya Yang Ihwan ini Masya Allah Terutama para akhwat Dan insya Allah ternyata solusinya ada Kita bahas solusinya mudah-mudahan Dapat tofik dan hidayah Untuk menempuh sebab-sebabnya Dan dimudahkan jodohnya Jadi susah Jaman dulu ya Kita buka Itu sekitar Belasan tahun yang lalu Saya banyak membantu teman-teman Untuk Saya dan istri bantu Untuk dapat jodoh Ya itu yang daftar sekitar Akhwat Ya Allah banyak banget Ya minta Ihwannya ya tadi lah Cuma 3, 5 itu pun Maju mundur ya Kita tanya Kamu jadi nikah apa enggak Dia jawabannya enggak jelas gitu ya Entah iseng entah gimana Demikian juga dengan para Ihwannya Jadi ada fenomena yang Sekarang itu berbeda ya Entah karena zamannya atau tempatnya Karena saya di Jogja Teman-teman di Jakarta gitu ya Di kota besar Kota sulit Kota berat katanya nih Dulu kita di Jogja ya Sekitar tahun 2000-an Itu Cepat banget nikahnya Tidak ada teman-teman Begitu lulus langsung nikah Langsung nikah zaman itu Teman-teman saya dulu ya Teman-teman pengajian Teman-teman ini Begitu lulus Langsung nikah Bahkan saya pribadi Nikahnya ketika belum lulus Belum jadi dokter saya nikah Saya nikah di ketika koas Pengennya si nikah pas S1 Tapi tidak turun SIM Surat izin menikah dari orang tua Jadi beda zaman Dulu zaman saya teman-teman Yang ngaji itu Langsung ya Begitu lulus Langsung nikah Entah itu sudah ada yang dapat pekerjaan Ataupun yang belum dapat pekerjaan tetap Yang jelas tetap pekerja Sebagai bentuk pertanggung jawaban Dan demikian juga akhwat-akhwat di zaman dulu juga Kona'ah Masya Allah Ada ikhwan Baru lulus Belum punya kerjaan Belum punya rumah Belum punya Avanza Minimal Belum punya Pelet Jepang Pelet Jepang itu ya Toyota Itu pelet Jepang Ada pelet Jerman juga Pelet Jerman Dan akhwat saat itu Mau menerima Termasuk istri saya dulu Mau menerima saya Apa adanya Masih koas Belum lulus Belum jadi dokter Mau terima Tidak banyak Sarat-sarat Sarat nikah itu kan sebenarnya Simple Cuma ini Tapi dipersulit dengan berbagai macam hal Saratnya Harus Apa ya Harus punya ini Punya ini Dan sebagainya Jadi beda zaman dulu Ini beda ya Tidak tahu fenomena sekarang Begitu melihat pemuda-pemuda di Jogja Kok lama sekarang ya Baru lulus Nanti S2 Baru kuliah Waduh Kita dulu sudah gebu-gebu Masih zaman kuliah Beda zaman Entah Saya tidak tahu bagaimana teman-teman di Jabodetabek ini ya Tapi kok ketemu ada ya Belum nikah Kita dulu Sudah tidak sabar Segera nikah Ini salah satu juga renungan bagi kita sekarang Generasi Supaya mempercepat penikahan Mungkin beda zaman Saya tidak tahu ya Beda zaman Yang ihwan Dan salah satu yang menyebabkan Adalah pengaruh sosial media Dulu saya nikah Koas Masih koas Belum lulus dokter Bahkan ada teman saya Satu angkatan Sohib Dia nikah semester 3 S1 Kedokteran Ya sekarang Alhamdulillah Sudah jadi dokter spesialis Sudah ini dan sebagainya Masya Allah Ya Ini fenomena Jadi karena saya pakai perbandingan zaman saya dulu Fenomena yang saya lihat Pertama Menikah semakin ditunda-tunda Yang kedua Makin lama usia pernikahan Apa namanya Kalau seandainya nikah Nanti dia umurnya 25 ke atas Kemudian selanjutnya Ketika ngurus Membantu Membantu Teman-teman ini nikah Jadi comblang Ternyata Sarat sekarang lebih ribet Daripada sarat zaman dulu Ya pengen yang cantik Pengen yang nanti kita jelasin Yang ahwatnya juga sama Ya minimal Dia gaji 2 digit Ustadz Dan sebagainya Jadi dari sekian yang daftar itu Tidak ada yang masuk kriteria sama sekali Ya gitu ya Ini fenomena ini Dan mungkin bisa jadi Para jamaah mungkin merasakan Kalau sekarang Lebih serat jodohnya Padahal Da'wah makin berkembang Iwan ahwat ngaji makin banyak Tapi kok Milihnya itu kok makin susah Menjatuhkan pilihannya Ada apa ini Apa pengaruh sosmed Bisa jadi ya Ya banyak yang Tebar pesona doang di sosmed Pas di sosmed Masya Allah Pas ketemu Astagfirullah Bisa jadi Banyak yang trauma mungkin Dan yang lain-lain Baik siang ini kita bahas Berapa poin Terkait dengan sulitnya jodoh Dan solusi-solusinya Kita bacakan dulu poin-poinnya Bagi para jumlah Bisa mencatat Bagi ayah bunda Siap-siap Untuk generasi kita sekarang Saya punya anak SMP Mungkin ya 5-6 tahun lagi Udah nikah mungkin Ya bisa jadi Percepat Ya Poin yang pertama Jumlah itu gak enak Ini poin pertama ya Langsung kena kayaknya nih Jumlah itu Jumlah itu tidak Tidak enak Orang tua harus paham Poin yang kedua Kita perlu tekankan lagi Bahwasannya Yang namanya menikah Mengurangi perzinahan Ini perlu kita gaungkan lagi nih Kita dulu aja tuh Ya Allah Udah ngebu-gebu Mau nikah segera Biar gak terjerumus Dalam perzinahan Sekarang Kok kuat gitu ya Jumlah sekian lama Dengan terpaan Subhat dan syahwat Di zaman ini Kok kuat saya Dalam hati Kok kuat banget imannya Kita dulu aja Ya Allah Jadi yang kedua Ini perlu kita Tegaskan lagi Nanti kita sampaikan Dalil-dalil Secara kesehatan juga Yang namanya Menikah Mengurangi perzinahan Lebih baik Untuk anak-anak kita Terutama wanita Karena wanita Kalau lama Tidak menikah Ini yang menyebabkan Perzinahan Karena Kalau wanita Yang memulai Perzinahan Namanya Tapi Kalau laki-laki Yang memulai Dan memaksa Pemerkosaan Kebanyakan Zinah itu Karena perempuan Yang buka pintu Kalau perempuan Tidak buka pintu Tidak akan terjadi Perzinahan Tapi Pemerkosaan Kuncinya Di perempuan Perempuan yang Terlambat Jodohnya Yang kalau Dia bisa Menjaga kehormatan Alhamdulillah Janda Mereka butuh Perhatian Butuh kasih sayang Butuh sentuhan Kira-kira Kemana Kalau bukan Anak laki-laki orang Suami orang Incerannya Perzinahan Terutama Anak wanita Makanya nanti Kita bacakan Hadisnya Anak perempuan Segera nikahkan Karena yang Membuka Perzinahan Perempuan Perempuan Yang buka Pintu Laki-laki Sebagaimanapun Menggoda Mengkasih uang Kalau perempuan Tidak buka pintu Tidak terjadi Perzinahan Dan kalau Laki-lakinya Mendobrak Pemerkosaan Nanti kita sebutkan Hadis-hadis Poin yang ketiga Jadi ini juga Jadi permasalahan Bagi orang tua Permasalahan Mahar Orang tua Mahar Mungkin ini Di beberapa Daerah di Indonesia Insya Allah Karena kalau Mahal-mahal Zina murah Jadinya Jadi poin juga Kemudian poin keempat Kita akan bahas Beberapa sebab Sulit jodoh Salah satunya Terlalu banyak Kriteria Dan terlalu Ingin perfect Serta tinggi selera Tapi tidak Ngaca Apa jemaah? Tidak Ngaca Sering saya contohkan Ada Ihwan datang ke Ustaz Saya pengen yang Tolong carikan jodoh Saya Ustaz Yang cantik Yang putih Ustaz Yang semampai Semeter Tidak sampai Yang hafiz Yang lembut Yang keibuan Tolong carikan yang Subur juga Ustaz Tolong cari yang Semangat Suka ngurus Kajian Tolong cari Kalau bisa Anak tunggal Ustaz Sama satu lagi Bapaknya mau mati Tolong carikan saya Ustaz Ustaznya Insya Allah Saya carikan Kalau dapat Saya yang maju duluan Tidak Ngaca Untungnya Ustaznya ngomong gitu Kalau tidak Tinggal ambil kaca Coba lihat kaca dulu Salah satu Nanti kita bahas Poin yang ini Dan ini semua Tidak bisa disalahkan Total Para pemuda kita Ini juga ada Akibat dari Efek sosial media Sosial media Yang menggambarkan Sosok-sosok ideal Suami ideal Istri ideal Ditampakkan Sosial media Jadi mereka Mikirnya Istri itu yang Kayak begitu Padahal itu Super langkah Efek dari Sosial media Benar tidak Banyak Sosial media Nampakkan Sosok suami Sempurna Buat konten Suami sempurna Istri sempurna Seperti ini Ada yang pencitraan Dan sebagainya Dia mikirnya Oh Si istri itu yang Kayak gitu Mantep nih Padahal tidak Seperti itu Baru poin yang kelima Kita akan membahas Solusi Solusinya apa Kita sebutkan Nanti kita bahas Yang pertama Untuk para Ehwan Mencari Karena hakikatnya Laki-laki Mencari Mencari Laki-laki Minta tolong Sana-sini Minta cari link Perbanyak Laki-laki Bergerak aktif Jangan diem Gak apa-apa Dan bukan suatu Aib Kesana-sini Minta tolong Dicarikan Bukan aib Ketemu sama Kenalan Tolong cari link Kalau cocok Ya kenalin aja Ini bukan aib Minta tolong Kesana-sini Dicarikan Kalau ketemu Cocok Alhamdulillah Kalau enggak Ya udah Bukan aib Makanya Yang ikhwan Ya Mencari Solusi Kemudian yang akhwat Solusi untuk yang akhwat juga Akhwat Menawarkan diri Dengan terhormat Solusi juga Ini nanti kita bahas Nanti ini Ini yang berat Ini kayaknya Pembahasannya ini Akhwat Menawarkan diri Dengan terhormat Kepada ikhwan Yang soleh Solusi Dan buang jauh Rasa malu Nanti ada caranya Kemudian solusi selanjutnya Para ayah Dan para abang Mencarikan jodoh Untuk anak Dan adiknya Ini salah satu Sunnah dari Umar Dan kebiasaan baik Para salaf Yang ditinggalkan Di zaman ini Ayah Nyariin jodoh Buat anaknya Abang Nyariin jodoh Buat adik perempuannya Ini yang Bikin jodoh seret sekarang Jadi sebenarnya Kalau ada perempuan Jodohnya seret Maka yang saya tanya Pertama kali Mana bapaknya Kemana bapaknya Kok meneng-meneng Wai bapaknya Diam-diam aja Kemana ayah Kemana abang Nih Dia harus carikan Dan menawarkan putrinya Ini yang hilang Di zaman ini Saya bisa katakan Hilang Ataupun sangat jarang Mungkin Carikan Tawarkan putrinya Tawarkan adik perempuannya Saudari perempuannya Tawarkan kepada Temannya Kerabatnya Apa dan sebagainya Dan ini ada contoh Ada sunnahnya Ada Salafnya Kemudian solusi selanjutnya Buat teman-teman yang Berjama-jama sekalian Buat teman-teman kita Jangan terlalu banyak Memberikan motivasi Kepada jumlah Langsung bawakan jodohnya Karena jumlah Tidak butuh motivasi Nikah Karena nikah Sahwat nikah Sudah berkebar-kebar Jadi jangan terlalu Banyakan Jangan terlalu banyak Nanya kapan nikah Kok jumlah terus Apa Udah Langsung bawain aja Jodoh mau enggak Kalau cocok Alhamdulillah Kalau enggak Jadi jumlah Kebanyakan motivasi Motivasi Berbalut Bully Ngebully Jumlah gitu ya Kita bahas Para jamaah sekalian Lima poin ini Yang pertama Kita bahas Ini perlu Kita perlu Sampaikan hadis ini Pada seluruh Kau muslimin Yang namanya Jumlah enggak enak Dan orang tua Harus paham Anaknya kalau jumlah Jumlah Apalagi kelamaan ini Enggak bagus Dunia akhirat Dari mana Pernyataan Jumlah itu Tidak enak Dari hadis Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Beliau bersabda Ma fil jannati A'zab Di surga Tidak ada Jumlah Hadis Nabi Hadis Nabi Di surga Enggak ada Jumlah Bukan maksud Hadisnya Ada jumlah Mati Enggak masuk Surga Bukan itu Maksudnya Tapi Maksudnya Di surga Tidak ada Yang sendiri Semuanya Berpasangan Dan penjelasan Dari hadis ini Ini menunjukkan Bahwasannya Perkara Kebalikan Al-aksu Bil-aks Kebalikannya Karena di surga Yang namanya Surga Pasti kenikmatan Kebalikannya Pasti Azab Pasti suatu hal Yang tidak Menyenangkan Suatu hal Yang kurang Menyenangkan Dari situ Kesimpulan Bahwasannya Yang namanya Sendiri Enggak bagus Jumlah Enggak nyaman Enggak enak Sendiri Enggak enak Demikian juga Dalil yang lain Adam sendiri Nabi Adam Sendiri Awalnya Kemudian Allah Ciptakan Hawa Supaya Menambah Kenikmatan Karena Sendiri Nabi Adam Jadi Yang namanya Sendiri Itu tidak Menyenangkan Tidak baik Dunia dan Akhirat Ini perlu Dipahami Para jumlah Dan para Orang tua Harus Segera Nikahkan Anak kita Sebisa Mungkin Kalau sudah Terpenuhi Semua Syarat-syarat Pernikahan Kemampuan Dan sebagainya Kematangan Fisik Jiwa Mental Jadi kita Jangan sembarangin Nikahkan Duga Semua Ada Pertimbangan Sehingga Di surga Tidak ada Jumlah Semua Punya Pasangan Makanya Di ayat Yang lain Allah Berfirman Mereka Bersama Pasangan Pasangannya Duduk Selonjor Santai Enak Nyaman Di surga Semua Ada pasangannya Nanti Sampai-sampai Ulama Punya Rincian Kalau Ada Wanita Yang Dia Wanita Surga Masuk Surga Belum Nikah Di dunia Jadi Wanita Surga Di dunia Belum Nikah Matinya Jumlu Wafatnya Jumlu Yang kedua Wanita Yang Suaminya Masuk Neraka Kekal Selamanya Yang ketiga Wanita Yang Telah Bercerai Maka Mereka Ini Tidak Jumlu Di surga Mereka Akan Dipasangkan Dengan Penduduk Surga Baik Itu Penduduk Surga Di Dunia Yang Jumlu Juga Tetap Dipasangkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di surga Jadi Tidak Ada Jumlu Tetap Dipasangkan Sehingga Ini Menjadi Poin Bagi Kita Kalau Memang Jangan Sampai Kelamaan Menjumlu Tidak Enak Dunia Akhirat Dan Ini Yang Berkata Hadis Nabi Demikian Ayat Ayat Al-Quran Mengatakan Demikian Segera Menikah Tapi Sekarang Di Fenomena Zaman Ini Menunda Menikah Apa Itu Suatu hal Yang Biasa Padahal Itu Suatu hal Yang Dalam Agama Yang Aneh Sebagaimana Zaman Dulu Saya Tahun 2000 Kita Langsung Nikah Cepat Kalau Nggak Nikah Ketika Kuliah Begitu Lulus Langsung Nikah Berarti Nyari Jodohnya Ta'arufnya Pas Kuliah Jadi Makanya Kita Dulu Ada Istilah TA Namanya TA Itu Kan Tugas Akhir Tapi Ada Tuga Tugas Akhir Tugas Akhir Ada Tugas Akhir Tolabul Akhwat Sama Ta'aruf Dulu Pelesetannya Begitu Jadi Semester 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 Akhir Kita Ngurus TA Katanya Ngurus Tugas Akhir Tolabul Akhwat Ta'aruf Jadi Begitu Langsung Nikah Langsung Wisuda Langsung Nikah Zaman Dulu Karena Dulu Ajaran Guru-guru Kita Nikah Segera 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 Nikah Jadi Begitu Tujuan Segera Nikah Tapi Sekarang Kok Bisa Adem Ayem Gak Nikah Bisa Tenang Bisa Ini Saya Dulu Gak Kebayang Kalau Saya Nikah Nya Tiga Lima Tiga Lima Dua Tujuh Tiga Puluh Itu Gak Kebayang Dulu Nikah Saya Usianya Dua Tiga Langsung Jadi Ini Yang Perlu Kita Jelas Apa Kembalikan Ini Sunnah Menikah Segera Yang Sekarang Kayaknya Sudah Apa Ya Kok Enggak Saya Juga Begitu Tadi Saya Katakan Saya Ke Jogja Ketemu Teman-teman Pengajian Jumlah Jumlah Sudah Lulus Kapan Nikah Nanti S2 Dulu Kok Sudah Betapa Cepatnya Berubah Zaman Kita Dulu Ya Allah Menggebu Segera Nikah Segera Kita Kembalikan Lagi Yang Kedua Kita Pahas Yang Kedua Kita Harus Pahami Solusi Dari Perzinahan Perselingkuhan Pernikahan Terutama Untuk Anak-anak Wanita Segera Dinikah Kita Bahas Yang Laki-laki Dulu Laki-laki Segera Nikah Susah Hidupnya Nanti Gak Bisa Fokus Dan Secara Umum Para Pemuda Dianjurkan Segera Menikah Hadisnya Sudah Kita Hapal Semuanya Dibacakan Berulang Ulang Wahai Para Pemuda Segeralah Menikah Karena Menikah Yang Memiliki Kemampuan Finansial Menikah Segera Menikah Karena Lebih Menudukan Pandangan Dan Lebih Menjaga Kemaluan Ingat Lebih Menudukan Pandangan Tetap Sudah Nikah Masih Godaan Pandangan Masih Tapi Bagi Yang Sudah Menikah Lebih Menudukan Lebih Dan yang kedua Kenapa Dimotivasi Segera Cepat Nikah Fitnah Syahwat Di zaman ini Luar biasa Apalagi fitnah Wanita Kan semua Pada tahu Fitnah terbesar Laki-laki Wanita Tidak Tidaklah Kau meninggalkan Fitnah terbesar Laki-laki Perempuan Dan banyak Ayat-ayat Pendukung Banyak Ayat-ayat Pendukung Di sini Sebagian ulama Membawakan Ayat Sesungguhnya Tipu daya Setan Lemah Tapi ketika Berbicara Tentang tipu daya Perempuan Allah Berfirman Sesungguhnya Tipu daya Kalian Perempuan Dan hadis-hadis Yang lain lagi Jangan Kemudian juga Jangan sampai Kita Sudah ngaji Sudah belajar agama Merasa selamat Dari fitnah Syahwat Fitnah perempuan Sebagaimana Hadis Nabi S.A.W. Maru'aytu Minna Kisati Aklin Wadinin Adhaba Lilubbi Rojul Hazili Min Ihda'kun Tidaklah Aku melihat Orang yang kurang Akal Dan agamanya Yang bisa Adhaba Menghilangkan Lub Akal Sehat Al-Rajul Laki-laki Al-Hazim Yang sudah Istiqomah Ini peringatan Dari Nabi Laki-laki Hazim Disebut itu Hazim Laki-laki Yang sudah Istiqomah Beragama Hilang Akal Sehatnya Makanya Dalam Ilmu Psikologi Disebutkan Laki-laki Akal Sehatnya Hilang Pas Sahwat Memuncak Sedangkan Wanita Akal Sehatnya Hilang Ketika Cemburu Itu Hilang Semua Akal Sehatnya Makanya Laki-laki Memperkosa Itu Hilang Akal Sehatnya Kalau Perempuan Cemburu Hilang Akal Sehat Dan Dan banyak Hal Dan banyak hal ini Mendukungnya Kita Sebutkan Ada Firman Allah lagi Allah Ciptakan Manusia Lemah Salah Satu Tafsir Dari Ayat Lemah Tafsir 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 Dari Ayat Manusia Diciptakan Lemah Salah Satunya Tafsir Dari Kurtub Manusia Diciptakan Lemah Lemah Dengan Perempuan Dan Banyak Sekali Sayyid Bun Mesayab Mengatakan Tidaklah Setan Berputus Asa Menggoda Manusia Melainkan Dia Akan Datang Memberdayakan Menggoda Manusia Tersebut Dengan Nisa Dengan Perempuan Dan Banyak Hancur Pemuda Hancur Karena Perempuan Apalagi Rumah Tangga Banyak Hancur Rumah Tangga Hancur Terutama Perselingkuhan Perzinahan Hancur Rumah Tangga Hancur Banyak Laki-laki Selingkuh Di luar Di rumah Sudah Berkelahi Sama Karena Perselingkuhan Pasti Menyebabkan Perkelahiran Di rumah Tangga Minimal Tidak suka Lihat istrinya Males Lihat istrinya Banding-bandingkan Dengan Selingkuh Hancur Betapa Banyak Karena Ini Dan demikian Juga Sama Sama Perempuan Juga Sama Kalau Tidak Segera Menikah Perzinahan Menyebar Karena Perempuan Juga Punya Syahwat Anisa Syak Ikur Rijal Perempuan Saudara Kandungnya Laki-laki Perempuan Juga Menyebabkan Sahwat Mereka Juga Butuh Penyaluran Kalau Tidak Menikah Bahaya Butuh Makanya Di beberapa Kota Besar Termasuk Jakarta Jabodotabek Ini Ada Beberapa Budaya-budaya Barat Dibawa Salah Satunya Budaya Friend With Benefit Friend With Benefit Dimana Laki-laki Jomblo Perempuan Jomblo Mereka Ya Pokoknya Senang-senang Zina Tapi Tidak Ada Hubungan Friend With Benefit Sama-sama Suka Dulu Banyak Perempuan Di kantor Mereka Kerja di kantor Mereka Belum Nikah Mereka Butuh Menaikan Sahwat Yaudah Kita Friend With Benefit Pokoknya Kita Tidak Ada Hubungan Apa-apa Bukan Teman Bukan Pacar Bukan Ini Tapi Kita Berzina Sama-sama Menaikan Sahwat Itu yang Disebut Karena Kalau Tidak Pernikahan Perzinaan Sudah Jelas Terlebih Perempuan Harus Segera Makanya Orang Tua Segera Perempuan Kalau Tidak Ada Penghalang Besar Nikahkan Beberapa Guru-guru Kita Anak-anaknya 17-18 Sudah Dinikahkan Anak-anak Perempuannya Apa Lagi Yang Ditunggu Dan Hadisnya Jelas Kalau Datang Kepada Kalian Orang Yang Melamar Putri Kalian Kalian Ridhoi Agamanya Bagus Ahlaknya Bagus Ingat Agama Plus Ahlak Jangan Penampilannya Doang Agama Doang Tapi Ahlak Hancur Penampilan Doang Ahwah Tapi Ahlak Hancur Makanya Agama Sama Ahlak Banyak Penampilannya Doang Ya Ihwan Gini Gini Tapi Ternyata KDRT Kasar Padahal Di luar Ihwan Kalau Sama Ustadz Masya Allah Baik Sama Ihwan Baik Tapi Sama Istrinya Dipukul Dikasarin Makanya Agama Sama Ahlak Dua Ini Tekankan Nikahkan Segera Kemudian Lanjutnya Kalau tidak Takun Fitnatun Fil Ardi Wafasadun Arid Kalau tidak Terjadi fitnah Di muka bumi Dan kerusakan Yang meluas Fitnah Di muka bumi Dan kerusakan Yang meluas Dan ini Terjadi Terjadi Akibat Fenomena Ada perempuan Perempuan Belum dapat Jodoh Perempuan Perempuan Tidak ada Yang ngayomin Dan Mohon maaf Demikian juga Para janda Mohon maaf Yang tidak Ada yang ngayomin Akhirnya apa Akhirnya Cental Centil Ganggu Kalau tidak Ganggu Suami Orang Ganggu Anak Lajang Orang Kalau tidak Segera Takun Fitnatun Fil Ard Fasadun Arid Dan kerusakan Yang meluas Arid Karena Perempuan Perempuan Ini Tidak Segera Dinikahkan Tidak Pasangan Akhirnya Apa Akhirnya Mereka Cental Centil Ganggu Karena Namanya Perempuan Butuh Perhatian Butuh Kasih Sayang Butuh Dipuji Apalagi Butuh Diganggu Dikit Digenit Sedikit Perempuan Sifatnya Begitu Coba Sekarang Kita Ambil Sekarang Di kantor Ada Laki Laki Ada Perempuan Mungkin Perempuan Yang Bekerja Mungkin Enggak Walaupun Ada Yang Selingkuh Juga Akhirnya Walaupun Sudah Punya Suami Tapi Kita Lihat Bagaimana Yang Cental Centil Ini Mereka Pasti Pengen Digoda Godain Fitrohnya Perempuan Kebutuhan Primer Mereka Digodain Digenitin Di Apain Cental Centilin Ya Mereka Yang Mengganggu Suami Orang Dan Anak Lajang Orang Diajak Berzina Baik Zina Fisik Maupun Zina Perasaan Sekedar Whatsapp Genit Whatsapp Manja Begitu Karena Mereka Sama Kayak Laki Laki Butuh Penyaluran Sahwat Juga Makanya Hadis Disebutkan Fasadun Arid Kerusakan Meluas Kenapa Karena Banyak Perempuan Perempuan Belum Nih Gak Punya Suami Coba Pelacur Lajang Kemudian PSK Online Itu Kenapa Semua Karena Mereka Gak Punya Suami Siapa Pelanggarnya Yaudah Kalau gak Suami Orang Anak Lajang Orang Pelanggannya Itu Mas Hadis Fasadun Arid Kerusakan Yang Meluas Karena Mereka Gak Punya Suami Dan Sekali Lagi Perempuan Yang Buka Jalan Kalau Perempuan Menjaga Kehormatan Dia Punya Suami Minimal Minimal Walaupun Ada Kasus Sudah Punya Suami Zina Itu pun Mungkin Suaminya Selingkuh Akhirnya Dia bales Dendam Tapi Biasanya Kalau Sudah Punya Suami Dia Jaga Kehormatan Gak Akan Buka Karena Yang Namanya Kerusakan Zina Apa Dan Semua Dan Itu Semua Satu Paket Zina Kerusakan Ahlak Apa Satu Paket Semuanya Karena Kalau Perempuan Yang Buka Kalau Perempuannya Tidak Buka Gak Gak Akan Jadi Terzinahan Tidak Terjadi Perzinahan Kalau Perempuannya Gak Buka Jalan Gak Laki Laki Yang Goda Kalau Perempuannya Gak Buka Gak Dan Kalau Tadi Kalau Laki Laki Yang Mendobrak Namanya Pemerkosaan Kuncinya Memang Para Perempuan Itu Masud Hadis Tadi Fasa Dunarit Kerusakan Yang Meluas Segera Dinikahkan Perempuan Apalagi Gak Ada Ini Gak Gak Ada Halangan Segera Nikahkan Anak Perempuan Kita Dan Tidak Jarang Ada Yang Menyesal Akhirnya Menyesal Perempuan Perempuannya Banyak Yang Menyesal Dulu Banyak Yang Lamar Saya Tapi Bapak Saya Gak Setuju Karena Begini Entah Ada Ini Gini Gini Akhirnya Sudah Bertambah Umur Bertambah Umur Akhirnya Ya Sudah Sedikit Yang Lamar Bahkan Ada Ustadz Yang Didatangi Mohon maaf Perempuan Usia 30 Minta Dijadikan Jodoh Ustadz Itu Dia bergumam Dalam hati Ini Pas lagi Ranum-ranumnya Kemana Ini Perempuan Sedang 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 Ranum-ranumnya 20 Sekian Belas Kemana Ini Kalau Sedang Ranum-ranumnya Kan Senang Bisa Kita Cari Kita Bantu Tapi Kalau Sudah Mohon maaf 35 Berapa Ini Gimana Kita Mencarikan Makanya Itu Maksudnya Suruh Segera Pernikah Nikahkan Zawiju Segera Nikahkan Anak Perempuan Terutama Anak Perempuan Dan Memang Ada Kisah Ada Perempuan Juga Ini Ada Kisah Ditulis Dalam Kitab Ulama Saya Bacakan Ringkas Saja Jadi Intinya Ada Seorang Wanita Wanitanya Terkenal Cerdas Pintar Banyak Hapal Matan Hadis Dia Cepat Menangkap Cerdas Pokoknya Perempuannya Cerdas Terkenal Kercerdasannya Di kota Tersebut Akhirnya Banyak Laki-laki Datang Melamar Banyak Melamar Pengen Dapat Istri Yang Cerdas Dan Keturunan Yang Cerdas Tapi Dia Menunda Terus Menunda Menunda Katanya Pengen Fokus Belajar Karena Memang Dia Terkenal Pinter Kemudian Setelah Lama-lama Umurnya Bertambah Bertambah Akhirnya Sudah Tidak Ada Lagi Kenapa Perempuan Anak Perempuan Disuruh Segera Nikahkan Beda Laki-laki Sama Perempuan Kalau Perempuan Ya Makin Tambah Usia Sudah Ranumnya Mulai Berkurang Kemudian Bertambah Usia Biasanya Sudah S2 Sudah Jadi Manager Laki-laki Yang Dekat Tidak Ada Yang Mau Tidak Berani Keder Luan Kicep Mau Dekatin Tidak Berani Makanya Itu Kenapa Anak Perempuan Segera Nikahkan Beda Sama Laki-laki Laki-laki Dia sibuk Dengan urusan Macem-macem Di luar Bisnis Apa Begitu Katanya Semakin Naik Usia Nambah Tapi Properti Makin Nambah Makin Laris Laki-laki Begitu Katanya Makin Nambah Makin Laris Makin Banyak Yang Mau Perempuan Begitu Makanya Itu Disebut Perempuan Itu Makanya Kita Orang tua Besok Anak Perempuan Segera Jangan Tunda-tunda Lagi Asalkan Kita Pastikan Ahlak Sama Agamanya Bagus Kemudian Poin Yang Ketiga Permasalahan Mahar Alhamdulillah Di beberapa Tempat Di Indonesia Mahar Alhamdulillah Ringan Terhususnya Daerah Jawa Seperangkat Alat Sholat Insya Allah Tapi Beberapa Sudara Kita Di Daerah Makassar Bapak Saya Punya Darah Makassar Kemudian Daerah Sudara Kita Lagi Dimana Di Beberapa Tempat Tertentu Yang Maharnya Supel Mahal Sekian Ratus Seratus Sapi Ini Kita harus Murahkan Dan Termasuk Sampai Saat Ini Kebiasaan Di Timur Tengah Sampai Saat Ini Mahal Mahal Termasuk Di Saudi Disuarakan Oleh Mas Sayyih Supaya Mempermurah Mahal Tapi Tidak Bisa Makanya Pemuda Saudi Termasuk Yang Terlambat Menikah Pemuda Saudi Kenapa Mahalnya Mahal Di Sana Mahal 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 Di Saudi Termasuk Makanya Kita Beruntung Di Indonesia Khususnya Jawa Seperangkat Alat Sholah Insyaallah Di Saudi Masih Mahal Mahalnya Tinggi Tinggi Saya Ketemu Beberapa Pemuda Saudi Belum Nikah Saya Pernah Sholat Di Suatu Masjid Kemudian Ngobrol Ngobrol Sama Imam Masjid Salah Satu Imam Rawatib Masjid Dia Ngimamin Ketika Maghrib Sama Isya Saja Salah Satu Imam Rawatib Masih Mudah Ngobrol Langsung Di Masjid Di Mekah Bukan Di Masjid Haram Ngobrol Saya Tanya Umur Berapa Kamu Imam Saya Imam Rawatib Dan Dapat Gaji Dapat Gaji Jadi Imam Rawatib Dapat Gaji Gajinya Tinggi Dia Double Gaji Kerja Sama Jadi Dapat Gaji Jadi Imam Rawatib Tanya Tanya Terus Umur Berapa Saya Umur Saya 27 Katanya Hal Tazawad Sudah Nikah Belum Kaget Saya Langsung 27 Belum Nikah Imam Punya Dua Gaji Kalau Disini Masjid Ada Imam Imam Anabba Single Gajinya Double Kayaknya Ini Ngantri Langsung Full Kota Disana 27 Belum Saya Mau Nanya Kenapa Kamu Terlambat Nikah Tapi Sudah Tahu Jawabannya Maharnya Sangat Tinggi Disana Bahkan Sebagian Pemuda Saudi Ngutang Sama Keluarga Perempuan Makanya Di Indonesia Masya Allah Alhamdulillah Dimudahkan Sana Susah Nikah Kumpulin Uang Dulu Di Indonesia Masya Allah Alhamdulillah Seperangkat Alat Sholat Makanya Sudah itu Jangan Kita Kufur Nikmat Makin Nunda Lagi Pemuda Saudi Sebagian Pengen Yang Imam Tadi Udah Pengen Nikah Belum Aja Dana Belum Ada Fulus Ngumpulin Dulu Mahal Nabung Dulu Belum Ada Jadi Perhatian Bagi Terutama Orang tua Kita Jangan Teruskan Kebiasaan Mahal 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 Yang tinggi Pasang Mahal Jelaskan Ke keluarga Karena Biasanya Mahal Tinggi Bukan Keluarganya Tapi Keluarga Besarnya Minta Jatah Ada Kasus Dimana Orang Tuanya Udah Lah Gak Mahal Supaya Anak Saya Dapat Jodoh Tapi Diprotes Sama Keluarga Besar Jadi Kebiasaan Karena Seratus Sapi Dibagi Nanti Dibagi Ke Berapa Keluarga Besar Seperti Itu Kita Jangan Kita Keluar Orang Tua Jangan Jangan Mahal Dan Nabi S.A.W. Sudah Menjelaskan Beliau Bersabda Khairun Nikah Aisruhu Mu'nah Sebaik Sebaik Nikah Yang Paling Mudah Berkah Maharnya Yang Paling Mudah Yang Dimudahkan Artinya Jangan Terlalu Mahal Jangan Terlalu Mahal Jangan Terlalu Murahan Murahan Pokoknya Yang Bernilailah Seperti itu Yang Disebutkan Oleh Nabi S.A.W. Khairun Nikah Aisruhu Mu'nah Pernikahan Yang Paling Berkah Yang Maharnya Yang Mudah Tapi Jangan Bermudah Mudahan Juga Kasih Yang Berharga Untuk Perempuan Tersebut Cincin Atau Apa Dan Sebagainya Dikasih Jangan Mudah Mudah Seperti itu Kemudian Kita Bahas Yang Keempat Ngomong Sudah Satu Jam Masih Kuat Nggak Jam Poin Yang Keempat Penyebab Sulit Jodoh Salah Satu Penyebab Ingat Ini Salah Satu Penyebab Mohon Maaf Bukan Menjudge Ada Orang Sulit Jodoh Berarti Dia Seperti Ini Bukan Salah Satunya Adalah Memang Permasalahan Kita Yang Nyari Jodoh Memang Begitu Sarat Terlalu Banyak Sama Perfeksionis Jadi Ini Saya Kalau Mau Belak Belakan Ini Yang Bikin Sulit Jodoh Jadi Dulu Saya Belasan Tahun Yang Lalu Saya Pernah Bantu Buat Biro Jodoh Kecil Kecilan Jadi Saya Mau cari Nanti Saya Carikan Istri Saya Carikan Yang Ahwat Kita Kumpulkan Yang Ahwat Kirim Civi Ke Istri Ana Istri Saya Kira Saya Ke Iwannya Terus Gimana Cocok Gak Apa Gini Dulu Pernah Dan Salah Satu Kesimpulan Saat Itu Yang Bikin Sulit Jodoh Kebanyakan Sarat Dan Perfeksionis Pengen Yang Sempurna Pengen Yang Sempurna Ternyata Ini Belak Belakan Aja Yang Bikin Susah Jodoh Apalagi Zaman Sekarang Ditambah Dengan Sosmed 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 Menampakkan Kesempurnaan Karena Sosmed Selain Tempat Posting Tempat Pencitraan Menampilkan Sosok Sempurna Padahal Yang Namanya Sempurna Itu Tidak Bisa Kita Dapatkan Seperti Itu Dan Dunia Maya Tidak Seindah Dunia Nyata Banyak Banyak Seperti Ini Ada Tempat Yang Indah Di Instagram Pas Datang Jelek Ternyata Ternyata Tidak Seindah Sama Juga Ini Penyebab Ini Belak Belakan Aja Penyebab Sulit Jodoh Karena Terlalu Perfeksionis Sebenarnya Bisa Bisa Aja Nyari Yang Perfeksionis Tapi Apa Ngaca Ngaca Tadi Saya Sampaikan Tadi Ustaz Tolong Carikan Yang Putih Pinter Hafizah Tinggi Semampai Lembut Keibuan Dan Sebagainya Kalau Ketemu Nanti Sayang Majid Duluan Ustaz 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 Bawain Kaca Kamu Minta Cari Yang Itu Kamu Sudah Kayak Begini Sudah Sulit Hitam Dekil Pesek Hidup Lagi Pengen Nyari Seperti Ini Avan Tadi Mudah Mudahan Tidak Ada Yang Seperti Itu Jangan Jadi Kita Cari Yang Sesuai Aja Sesuai Dengan Kita Dan Ini Perintah Agama Mencari Yang Sekufu Jadi Sebelum Mencari Jodoh Kita Ngaca Sama Kita Dulu Ngaca Dulu Kira Kita Saya Bis Berhak Cari Seperti Itu Dan Ini Perintah Agama Sekufu Memang Cari Yang Sekufu Supaya Nanti Tidak Melahirkan Permasalahan Nanti Di Hidupan Rumah Tangga Cari Ngaca Dulu Kira Kira Kita Pantas Gak Sama Gak Kira Kira Makanya Ada Memantaskan Diri Sebelum Pernikahan Sama Sama Juga Awad Juga Sama Nyeri Yang Nyeri Yang Sudah Mapan Sudah Sudah Punya Mobil Sudah Apa Sudah Memang Kita Pikirkan Hal Itu Tapi Banyak Pertimbangan Yang Perlu Dilihat Lagi Yang Lain Lain Seperti Dia Belum Punya Bekerjaan Tetap Tapi Dia Tetap Bekerja Orangnya Bagus Ahlaknya Banyak Persaksian Yang Mengatakan Dia Itu Ahlaknya Bagus Orangnya Pekerja Keras Bertanggung Jawab Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi Ini Yang Menyebabkan Makanya Kalau Bukan Jodoh Makanya Tidak Jarang Kita Kasih Masukan Kalau Kamu Pengen Dapat Jodoh Ini Mohon Maaf Turunkan Standar Sedikit Kalau Pengen Dapat Jodoh Segera Mohon Maaf Turunkan Standar Sedikit Ya Mungkin Sebelumnya Nyari Yang Ganteng Pengen Cari Yang Ganteng Nilai Sembilannya Turunkan Lah Lapan Dengan Syarat Kamu Juga Delapan Kan Begitu Ya Ya Begitu Mohon Maaf Bagi Yang Pengen Dapat Jodoh Turunkan Standar Sedikit Dan Tentu Kalau Nyari Jodoh Ini Pembahasan Yang Lain Agama Sama Ahlak Itu Harga Mati Ini Dulu Matikan Dulu Yang Ini Baru Nyari Yang Lain Kriteria Yang Lain Ya Gitu Ya Jadi Ngaca Sama Ihwan Juga Sama Kalau Minta Ustadz Saya Dulu Diminta Tolong Dicariin Baca Kriterianya Pasti Kalau Ihwan Cari Yang Putih Heran Bahkan Sampai Ada Ustadz Buat Puisi Wahai Ihwan Mengapa Selalu Cari Yang Putih Bukankah Siang Semakin Indah Dengan Datangnya Malam Pengen Cari Yang Putih Terus Kenapa Pasti Ada Begitu Tulisannya Nyarinya Padahal Dia Juga Hitam Dekil Nganca Gitu Masih Mending Nyarinya Begitu Kalau kita Baca Civi Gelen Kadang Kadang Ya Allah Ya Allah Baca Civi Kriteria Saya Gelen Ada Juga Buat Civi Kriterianya Umum 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 Keliatannya Simple Pas Dikenalin Bukan Kriteria Semua Katanya Ini Gimana Ada Civi Kriteria Suami Bertanggung Jawab Baik Ya Dia Tidak Gampang Marah Ya Pekerjaan Yang penting Semangat Bekerja Gitu Bagus Ini cocok Cepat Dapat Jodoh Kita Kenalin Semuanya Gak ada yang cocok Waduh Ini Sama Aja Ini High Standard Standard Tinggi Padahal Orangnya Kalau di Instagram Semua Yang Lihat Masya Allah Pas Ketemu Astagfirullah Gitu Aduh Insyaallah Jadi Ini Salah Satu Permasalahan Permasalahan Dari Jodoh Ini Belak Pelakan Tolong Turunkan Standard Sedikit Sedikit Seperti Itu Insyaallah Semoga Allah Mudahkan Dengan Syarat Yang Yang Diturunkan Jangan Agama Sama Ah Karena Itu Harga Mati Jadi Kalau Cari Jodoh Matikan Dulu Yang Ini Baru Yang Lain Agama Sama Ahlak Baru Selanjutnya Point Yang Kelima Kita Bicara Solusi 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 Pertama Yaitu Ikhwan Bagi Ikhwan Solusinya Apa Tadi Minta Dicarikan Mencari Minta Link Dekat Saya Lagi Mencari Kalau Memang Ada Alhamdulillah Kenalkan Dulu Kalau Kita Taruf Kalau Cocok Lanjut Kalau Enggak Ya Sudah Kan Simple Bukan Aib Makanya Siapa Yang Jumlu Ada Jumlu Coba Angkat Tangan Gak Usah Insya Allah Coba Mungkin Kurang Aja Tanya Ini Banyak Pengurus Menjid Coba Tanya Aja Deketin Saya Monika Ada Jemaah Ahwat An-Naba Yang Jumlu Wati Ada Enggak Kalau Ada Enggak Kenalan Kita Taruf Kalau Alhamdulillah Kalau Enggak Ya Udah Kurang Siapa Tahu Ada Siapa Tahu Ada Yang Jodoh Ihwan Disini Sama Ahwat Yang Di Bawah Kurang Ihwan Jadi Pasti Malu Malu Mencari Dan Para Salaf Dulu Mereka Cari Mereka Mereka Bahkan Kalau Kita Baca Kisah Ulama Jaman Dulu Bahkan Mereka Bisa Jadi Kalau Kita Baca Kisah Para Salaf Dulu Bisa Jadi Mereka Datang Ke Rumah Ahwat Sampai Sana Ngelamar Sudah Ada Yang Ngelamar Juga Jadi Banyak Kisah Begitu Banyak Kisah Dia Datang Ternyata Di rumah Sudah Tiga Orang Yang Ngelamar Karena Nyari Nyari Sana Nyari Sini Jadi Bukan Iwan Bukan Bukan Tipe Laki-laki Yang Malu-malu Kucing Cari Ketemu Lamar Ketemu Bapaknya Bukan Bahkan Seperti Itu Ada Kisah 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 Begitu Datang Lamar Datang Lamar Cepet Jadi Ada Kisah Juga Saya Baca Ini Ada Kisah Jadi Ada Ahwat Dilamar Di Waktu Yang Sama Di Waktu Yang Sama Di Malam Di Waktu Yang Sama Jadi Pertama Ada Perempuan Laki-laki Pemuda Ganteng Masih Muda Ngelamar Ngelamar Perempuan Ini Gadis Di Satu Sisi Sisi Sama Ada Perempuan Laki-laki Udah Agak Sepuh Dia Nyari Istri Kesekian Ini Ngelamar Jadi Pemuda Kuat Ganteng Gagah Dia Ngelamar Yang Gadis Ini Terus Yang Ini Juga Sama Sudah Berumur Nyari Istri Yang Kesekian Ada Kisahnya Lagi Ngelamar Barengan Jadi Kisah-kisah Seperti Ini Kita Jumpai Karena Aktif Nyari Zaman Dulu Aktif Ini Kisahnya Kemudian Tiba-tiba Keluarga Para Ahwatnya Sama Keluarganya Yang Bertanya Bagaimana Tentang Nafkah Makanya Pemuda Ini Menjawab Kalau Saya Nafkah Saya Kasih Jatah Sebulan Sekian Sebulan Sekian Saya Perhitungan Dengan Pengeluaran Kemudian Ditanya Seh Bagaimana Pengaturan Keuangan Saya Tidak Terlalu Pinter Ngitung Tapi Kalau Saya Buat Istri Saya Biasanya Saya Taruh Gentong Di Pojok Rumah Kalau Dihabis Saya 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 Katanya Akhirnya Gadis Ini Milihnya Saya Tersebut Sang Gadis Milihnya Saya Ini Ada Kisah Kisah Mungkin Bisa Dicontoh Ini Itu Menunjukkan Bahwasannya Anak Namanya Perempuan Sangat Suka Dengan Laki Suami Yang Dermawan Dia Tidak Perhitungan Sama Istrinya Tidak Pelit Dan Memang Keberkahan Harta Adalah Menafkai Anak Istri Mereka Yang Paling Berhak Mendapatkannya Jadi Laki-laki Demikian Laki-laki Nawarkan Cari Tidak Dan Itu Bukan Aib Buat Jumlu-jumlu Laki-laki Kemudian Selanjutnya Buat Akhwat Ini Juga Teladan Atau Sunnahnya Khadijah Yang Ditinggalkan Yaitu Seorang Akhwat Menawarkan Diri Dengan Cara Yang Terhormat Kepada Laki-laki Yang Soleh Makanya Imam Bukhari Membuat Judul Dalam Sohih Bukhari Bab Seorang Perempuan Menawarkan Dirinya Kepada Laki-laki Yang Soleh Kemudian Imam Bukhari Membawakan Beberapa Hadith Dari Anas Bin Malik Ada Seorang Perempuan Datang Kepada Nabi Menawarkan Dirinya Agar Nabi Menikahi Dia Ini Riwayat Dari Anas Dan Kemudian Orang-orang Yang Melihat Itu Langsung Mengatakan Ma'akolol Hayya'aha Wasau'atah Wasau'atah Dia bilang Oh ini Tidak tahu Malu Perempuan Ini Sungguh Malu-maluin Kok Nawarkan Diri Kepada Nabi Kemudian Anas Membalas Dia Lebih Baik Dar Kamu Dia Pengen Nabi Pengen Jadi Istrinya Nabi Bagus Kemudian Dia Nawarkan Seperti Itu Jadi Menawarkan Diri Dan Ini Tidak Tercelah Terhormat Asalkan Rojulus Soleh Laki-laki Yang Soleh Demikian Juga Khadijah Kalau Tidak Melamar Nabi Tidak Bisa Khadijah Melamar Nabi Ini Ini Kenapa Ahwat Ahwat Sulit Jodoh Ini Perempuan Tidak Mengikuti Sunnah Khadijah Nawarkan Diri Yang Ini Mungkin Bisa Kalau Enggak Langkah Hilang Apa Enggak Jamaah Coba Bapak Sama Jumlah Jumlah Ada Enggak Ahwat Yang Nawarin Diri Ilang Ya Ini Salah Satu Solusi Solusi Nawarkan Diri Dengan Cara Terhormat Dan Mungkin Salah Satu Penghalang Utamanya Perempuan Itu Malu 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 Menawarkan Diri Makanya Menawarkannya Kepada Laki-laki Yang Soleh Yang Terpercaya Menawarkan Diri Dan Sampaikan Kepada Bujang Laki-laki Soleh Tersebut Ya Saya Menawarkan Diri Saya Menjadi Ini Mau Jadi Imam Biasanya Jangan Dijawab Afan Sudah Solat Jangan Mau Jadi Suami Kalau Saya Menawarkan Diri Jadi Istri Kalau Memang Terima Insya Allah Kita Lanjut Proses Ta'ruf Kalau Enggak Tolong Rahasiakan Cukup Saya Allah Dan Kamu Yang Tahu Jadi Dirahasiakan Kalau Laki-laki Yang Soleh Dirahasiakan Tapi Kalau Laki-laki Enggak Soleh Laki-lakinya Enggak Soleh Maka Whatsapp Di Screenshot Disebar Ya Perempuannya Malu Oke Seperti itu Kemudian Selanjutnya Solusinya Adalah Tadi Ayah Mencarikan Jodoh Buat Anaknya Ini Juga Yang Kalau Enggak Sudah Langka Mungkin Hilang Ini Kemana Para Ayah Ketemu Perempuan 30-35 Belum Nikah Yang Saya Tanya Ayah Kemana Bapaknya Kemana Kok Adem Ayah Bapaknya Kalau Punya Abang Mana Abangnya Kok Diam Diam Carikan Dan Tawarkan Putrinya Ini Yang Mungkin Langka Plus Hilang Ini Menyebabkan Ini Saya Juga Demikian Nanti Kalau Sudah Besar Saya Ketemu Ini Saya Tawarin Anak Putri Saya Nanti Ketemu Laki-laki Bagus Pemuda Dan Sebagainya Tawarin Dan Ini Ada Sunnah Yaitu Sunnah Dari Siapa Umar Bin Khattab Jadi Umar Bin Khattab Mengatakan Hinnat Aiyamat Hafsah Ketika Hafsah Sudah Menjadi Janda Hafsah Menjadi Janda Suaminya Wafat Dari Suami Sebelumnya Bernama Khunais Bin Hudaqah As-Sahmi Dan Dia Salah Satu Sahabat Yang Meninggal Di Madinah Maka Umar Mengatakan Ketika Hafsah Sudah Menjadi Janda Anakku Ataitu Usman Bin Affan Ibna Affan Saya Datang Kepada Usman Dan Tenggak Tanggung-tanggung Umar Nawarinya Kepada Orang-orang Hebat Orang-orang Soleh Langsung Aku Datangin Usman Aku Tawarkan Anakku Mau Nggak Nikah Sama Hafsah Kemudian Usman Mengatakan Saya Coba Saya Pikir-pikir Dulu Kemudian Saya Tunggu Berapa Malam Kemudian Usman Ketemu Sama Saya Usman Mengatakan Setelah Aku Pikir-pikir Katanya Usman Kayaknya Aku Nggak Nikah Dulu Kemudian Kalau Umar Falaki Itu Abu Bakar Kemudian Saya Abu Bakar As-Siddiq Jadi Nggak Tanggung-tanggung Pokoknya Tawarin Dulu Diterima Tawarin Dulu Pokoknya Nggak Salah Makanya Punya Ayah Tawarin Dulu Anak Perempuan Kita Alhamdulillah Kalau Bagus Kemudian Fakulti Kalau Mau Saya Nikahkan Dengan Anak Saya Kemudian Fasomata Abu Bakar Abu Bakar Diem Dia Tidak Balas Apapun Sedikitpun Jadi Abu Bakar Cuma Diem Nggak Balas Apa-apa Pergi Habis Itu Kemudian Saya lebih kecewa Sama Abu Bakar Daripada Usman Usman Masih Mending Dia Jawab Ini Abu Bakar Cuma Diem Doang Pergi Terus Nggak Jawab Apa-apa Awas Ya Abu Bakar Kurang Lebih Umar Kemudian Saya tunggu Berapa Malam Tiba-tiba Khotobaha Rasulullah Tiba-tiba Setelah Berapa Malam Rasulullah Datang Kepadaku Meminang Hafsah Maka Faangkah Tuhah Iya Aku nikahkan Seperti itu Kemudian Faliyakani Abu Bakar Akhirnya Abu Bakar Mengatakan Sepertinya Kamu marah Sama saya Umar Pas kamu Nawarin Hafsah Kepadaku Falam Arji Ilaika Syaihan Kemudian Saya Tidak Jawab Apa-apa Kemudian Umar Mengatakan Kultu Naam Iya Saya Marah Sama Kamu Ya Mau Ngomong Gitu Kemudian Abu Bakar Mengatakan Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Aku Tidak Kasih Jawaban Karena Aku Tahu Nabi Nyebut Nyebut Hafsah Jadi Aku Saat itu Sedang Sama Nabi Pas Nabi Tahu Hafsah Sudah Janda Tiba-tiba Nabi Nyebut Nyebut Hafsah Sudah Punya Keinginan Nikahi Hafsah Saya Tidak Menyebarkan Rahasia Rasulullah Jadi Saya Diam Saya Tidak Menyebarin Rasulullah Sudah Punya Keinginan Sama Hafsah Seandainya Nabi 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 Menikahi Hafsah Saya Yang Nikahi Katanya Abu Bakar Lihat Ini Sunnah Dari Umar Yang Mungkin Sekarang Kalau Tidak Langkah Hilang 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 Makanya Saya Pengen Tanya Ada Yang Nikah Belum Nikah 30 35 Bapaknya Kemana Mana Bapaknya Kok Diem Tenang Santai Bapaknya Nawarin Sana Sini Nyari Dan Memang Begitu Lebih Bagus Daripada Dia Nyari Sendiri Karena Kalau Ahwat Nyari Sendiri Biasanya Kebanyakan Nyesel Karena Kalau Ahwat Nyari Sendiri Dia Nilainya Keren Maconya Matan Copet Dia Menilai Berdasarkan Sahwat Dia Nyari Yang Maco Yang Keren Yang Kaya Yang Hebat Yang Bisa Melulukan Hatinya Akhirnya Setelah Nikah Baru Banyak Yang Menyesal Ustadz Saya Menyesal Kenapa Saya Nikah Sama Dia Nyesal Tapi Kalau Bapaknya Yang Milih Lebih Mantep Karena Kita Punya Ungkapan Yang Tahu Bejatnya Laki-laki Hanya Laki-laki Saya Ulangi Yang Tahu Bejatnya Laki-laki Hanya Laki-laki Justru Lebih bagus Sunnah Itu Bapaknya Yang Nyari Daripada Ahwatnya Yang Milih Sendiri Karena Kebanyak Menyesal Akhirnya Karena Ahwat Kalau Milih Sendiri Kayak Begitu Dia Milihnya Pakai Perasaan Yang Keren Yang Maco Yang Hebat Yang Bisa Meluluhkan Hatiku Yang Jadi Pangeran Pangeran Tampan Berjengkau Tipis Yang Bisa Menjeput Dengan Kuda Putih Bersayap Kemudian Menaiki Kastel Kemudian Menggelar Karpet Merah Kan Begitu Awat Banyak Drama Dia Setelah Menikah Baru Tahu Popok Mahal Pampers Mahal Ini Mahal Suaminya Malas Kerja Baru Menyesal Ustaz Kenapa Aku Menikah Dengan Dia Ustaz Kenapa Bisa Pilih Dia Ustaz Baru Ya Jadi Memang Lebih Bagus Itu Sunanya Demikian Seperti Itu Ya Padahal Sekarang Dirmati Allah Subhanat Demikian Ya Materi Yang Kita Bisa Sampaikan Terkait Dengan Materi Ini Harapannya Kita Berdoa Mudah Teman Teman Kita Sudara Sudara Kita Segera Dimudahkan Jodohnya Dimudahkan Mendapatkan Jodoh Terbaik Yang Jumlu Jumlu Kemudian Yang Punya Anak Belum Punya Jodoh Kita Doakan Mudah Mendapat Jodoh Yang Terbaik Setelah Mendapatkan Ilmu Seperti Ini Mudah Mudah Dimudahkan Mengambil Sebab Dapat Jodoh Yang Lebih Baik Lagi Insyaallah Dan Kita Optimis Setelah Kajian Ini Ya Tahun Ini Insyaallah Sudah Tidak Ada Yang Tahun Depan Sahur Sendirian Berakit Rakit Ke hulu Berendang Ketepian Semoga Bisa Segera Kepenghulu Supaya Tidak Sahur Sendirian Baik Ada Pertanyaan Pada Jaman Sekalian Tahun Depan Mudahan Bisa Pulang Rumah Mertua Insyaallah Tidak Sendiri Lagi Ya Bagaimana Ada Orang Yang Menjadikan Kalimat Pernikahan Yang Romantis Itu Adalah Rezeki Dan Tidak Semua Orang Mendapatkan Rezeki Tersebut Dan Menjadikan Sebagai Alasan Belum Menikah Ya Jadi Oh Jadi Alasannya Belum Menikah Alasannya Karena Pernikahan Itu Rezeki Ya Ini Bukan Tidak Boleh Dijadikan Alasan Supaya Menunda Pernikahan Karena Yang Namanya Rezeki Dijemput Ya Jadi Tidak Bisa Alasan Ini Untuk Menunda Pernikahan Karena Alasannya Adalah Pernikahan Itu Apa Rezeki Tidak Boleh Karena Yang Namanya Rezeki Dijemput Jodoh Juga Dijemput Kayak Gitu Ya Jadi Tidak Boleh Tetap Saja Harus Segera Menikah Tadi Kita Jelaskan Dalil Dalil Semua Ulama Jelaskan Segera Nikah Semua Jelaskan Ya Ya Ketika Ayahnya Menjodohkan Anaknya Namun Anaknya Tidak Suka Tapi Tetap Nikah Apa Hukum Nikahnya Ini Sudah Nikah Belum Sudah Kayaknya Ya Kalau Sudah Nikah Yaudah Sudah Terlanjur Berhenti Ya Sudah Terlanjur Sudah Dikahkan Kecuali Kalau Anaknya Itu Apa Namanya Kalau Protes Di awal Alhamdulillah Maka Gak Boleh Dipaksa Ya Gak Boleh Dipaksa Makanya Ada Hadesnya Ridho Suku Tuhan Jadi Kalau Perempuan Ridho Perempuan Itu Dia Diem Artinya Ketika Dijodohin Kamu Suka Apa Enggak Dia Tidak Jawab Berarti Iya Itu Perempuan Seperti Itu Nah Tapi Kita Tidak Boleh Memaksa Tidak Boleh Maksa Kalau Dia Tidak Suka Tidak Boleh Dipaksakan Jodoh Dan Kalau Sudah Terlanjur Bapaknya Tetap Nekat Nikahin Gitu Kemudian Anaknya Gak Suka Anaknya Mengadu Ke KUA Nikahnya Difaseh Bisa Nikahnya Difaseh Bisa Tapi Tetap Saja Orang tua Gak Boleh Maksain Jodoh Anaknya Kita Bukan Jaman Situ Nurbaya Yang Menikah Dengan Datuk Meringgi Karena Orang Tunya Terse Apa Namanya Kena Utang Terjerit Utang Sama Datuk Meringgi Akhirnya Dimikahkanlah Paksa Situ Nurbaya Gak Gak Boleh Dalam Islam Tidak Boleh Dipaksakan Menikah Tetap Harus Kita Hanya Bisa Mengenalkan Saja Yang Memberikan Pertimbangan Jadi Kalau Sudah Terlanjur Nikah Kemudian Anaknya Gak Suka Dia Bisa Ngadukan Kodi Sekarang Kau Bilang Saya Dulu Dinikahin Bapak Saya Tapi Saya Gak Ridok Nanti Kodi Bisa Faseh Nikahnya Dibatalkan Bisa Kami Dari Keluarga Miskin 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 Tidak Ada Apa Istilahnya Relatif Bisa Jadi Saya Lebih Miskin Dari Pertanyaan Suatu Hari Keponakan Saya Ditaarufkan Sama Laki-laki Yang Belum Jelas Kerjaannya Saya Sebagai Orang Tua Secara Halus Menolak Laki-laki Tersebut Karena Kerjaannya Belum Jelas Kalau Sisi Agama Laki-laki Lumayan Bagus Salah Saya Menolak Laki-laki Tersebut Kita Perjelas Dulu Belum Punya Pekerjaan Jelas Itu bagaimana Maksudnya Belum Punya Pekerjaan Jelas Itu bagaimana Maksudnya Kita Tanya Karena Diantara Sarat Pernikahan Ada Baah Kemampuan Menafkahi Kemampuan Menafkahi Maka Kita Perlu Jelas Pekerjaan Yang Tidak Jelas Itu bagaimana Dan Yang Jelas Apakah Boleh Menolak Laki-laki Yang Belum Punya Pekerjaan Yang Bisa Menghidupi Anak Perempuannya Boleh Jawaban Kita Juga Realistis Juga Hidup Punya Uang Pampers Mahal Susu Mahal Realistis Juga Kalau Ada Laki-laki Pengangguran Tidak Jelas Ngelamar Putri Kita Tolak Tapi Kalau Tidak Pekerjaan Tetap Perlu Dirinci Yang Bagaimana Tidak Pekerjaan Yang Bagaimana Dulu Bisa Jadi Dia Tidak Pekerjaan Bukan Pegawai Tapi Punya Bisnis Punya Apa Ini Dipertimbangkan Seperti Itu Apakah Tetap Boleh Boleh Tolak Kita Realistis Jangan Bismillah Doang Realistis Maka Kita Lihat Cukup Cukup Dia Apa Bagaimana Dan Sebagainya Itu Penuh Pertimbangan Juga Maksudnya Jangan Sampai Menolak Karena Cari Yang Perfect Udah Punya Rumah Kamu Boleh Nikahin Saya Kalau Gajinya Udah Dua Digit Udah Punya Rumah Udah Punya Apa Padahal Kita Juga Enggak Jadi Kalau Menolak Wajar Bagaimana Bagaimana Menyikapi Anak Perempuan Yang Trauma Dengan Perpisahan Orang Tua Sehingga Diajak Berbicara Pernikahan Selalu Emosi Dan Menghindar Makanya Orang Tuanya Mungkin Maksudnya Udah Cerai Anaknya Trauma Terutama Anak Perempuan Jawabannya Kita Cari Kita Carikan Tetap Carikan Mungkin Kalau Seperti Ini Jangan Langsung Diajak Ngomong Nikah Langsung Dicarikan Jodohnya Ini Mau Gak Sama Ini Siapa Tahu Pas Lihat Fotonya Ganteng Banget Mau Siapa Tahu Jadi Pas Diajak Bicara Tentang Pernikahan Dia Gak Mau Menghindar Tapi Pas Dilihat Jodohnya Mau Gak Sama Ini Jadi Kadang Kadang Kita Jangan Terlalu Banyak Motivasi Jangan Terlalu Banyak Diskusi Langsung Bau In Calon Dikenarin Langsung Mau Gak Baik Para Jemaah Sekalian Mungkin Demikian Ini Udah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Baik Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Lagi Mungkin Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Siang Hari Ini Sekali Lagi Saya Sangat Berdoa Berharap Kepada Allah Agar Para Jemaah Sekalian Yang Belum Dapat Jodohnya Dimudahkan Allah Dapat Jodoh Terbaik Dapat Jodoh Yang Soleh Dan Soleh Kita Doakan Mudah Mudahan Para Jemaah Yang Putra Putrinya Belum Dapat Jodoh Disegerakan Jodohnya Dimudahkan Dan Mendapatkan Jodoh Terbaik Bisa Sehidup Sesurga Demikian Kita Akhiri Subhanallahumma Bihamdika Shadu Allah Ilahi Ilah Anta Astagfirullah Kutubulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh